Selamat siang, aku Sali. Hari ini, lihat tampilan gue hitam-hitam, hitam, cantik pastinya ya. Bukan akunya, tapi bajunya. Kali ini aku mau kasih tau, ini baju dari salah satu desainer muda, bertalenta, cantik. Mungkin banyak orang belum tau dia siapa, tapi merek-merek baju dia udah banyak terjual di pasar Indonesia. Mau tau dia siapa? Ayo. Dan satu lagi, selain desainer ini ya, aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu founder dari online shop ternama yang pastinya menjual barang-barang original khas Indonesia. Yuk, lihat. Halo, selamat siang. Hai, ini dia. Tadi yang udah aku bilang di depan, dua wanita cantik yang memasarkan karya-karya desainer muda Indonesia, yaitu ada Mbak Cinderan. Mbak Cinderan dan Mbak Sarah. Mereka ini adalah founder dari Makrame. Mbak, kan banyak orang di luar sana tuh kan gak ada yang tau apa sih Makrame itu sendiri. Bisa dijelasin gak Cinderan atau Sarah? Jadi, Makrame itu is an e-commerce, it's an online platform yang kita itu curate a lot of Indonesia's talented and emerging designers. So, currently kita ada 11 brands dan kita masih berkembang untuk curating brand lebih banyak lagi. Jadi, terbentuknya Makrame itu dari awalnya kita berdua itu emang suka shopping online. Dan kita berdua juga suka banget loh ke local brands. Ternyata dari ke hobi kita online shopping itu, kita muncul keinginan untuk membuat sebuah online platform. Cuma kita sadar bahwa banyak sekali online platform di luar sana dan tentunya kita menjadi kompetisi baru kita harus mempunyai sedikit edginess atau competitive advantage. Dari kapan terbentuknya? Sudah berapa lama? Terus dari 11 designer itu bisa diceritain gak sih kriteria apa yang bisa digait sama Makrame? Jadi, kita itu fokus untuk mencari designer lokal Indonesia yang mereka punya konsep dan design yang original. Karena kita mengapreciate banget designer-designer emerging yang masih muda ini mereka is very talented. Cuma mereka is not exposed enough. Jadi, waktu kita curating designers and their brands, kita mau make sure bahwa dari sisi konsepnya mereka itu original. Dari sisi desainnya mereka juga punya, itu datang dari original design sendiri bukan brand yang mungkin relabeling atau reselling. Terbentuknya sendiri, sebenarnya kita baru launching itu di awal tahun 2017, tepatnya di bulan Maret. Dari bulan Maret itu hingga di bulan November sekarang, kita sudah menggait 11 designer menjadi partner kita. Kita mau bikin dimana kalau misalnya customer itu, they don't have anything to wear, mereka bisa lari ke Makrame. Dan mereka tahu bahwa barang-barangnya itu is high quality dan bisa tahan lama, and design-nya itu juga very unique. Dan gak ada dimanapun. Jadi, customer ini akan merasa mereka itu membeli pakaian-pakaian unik atau designer pieces dengan harga yang terjangkau. Terus, menggaet designer-designer muda, gak takut gak sih sama designer yang udah punya nama di Indonesia? Justru kita mau fokus, kita melihat kayak banyak banget talenta dari designer-designer muda ini. Dan designer-designer yang memang sudah senior juga pasti kan mereka decided somewhere pada saat mereka muda. Dan kita melihat banyak potensi dari designer ini untuk bikin brandnya yang bisa maju seperti brand-brand Indonesia yang sudah ternama. Yang mungkin bisa dibawa ke internasional. Untuk fashion di Indonesia itu berkembang sangat-sangat baik dan sangat cepat. Dan dimana juga dari masyarakat kita lihat lebih banyak apresiasi untuk memakai dan membeli barang-barang yang lokal. Anak-anak muda zaman sekarang yang mempunyai kreativitas sangat tinggi, lalu muncullah designer-designer muda yang sangat talented. Mereka berkembang sangat cepat tapi masih banyak, belum wadah untuk mengasah lagi nih kreativitas mereka atau membuat bagaimana caranya mereka lebih dikenal. Jadi hopefully makamnya bisa menjadi salah satu platform atau wadah buat designer-designer muda ini bisa dikenal lebih banyak lagi oleh brand-brand. Untuk designer-designer muda yang sekarang mungkin lagi belajar di S-Mod atau memang mempunyai keinginan atau impian untuk menjadi designer terkenal. Menurut aku sekarang tantangan emang ada tapi jangan takut untuk challenges yang akan dihadapi. Karena disini pun kita awalnya juga, oh ini akan susah banget. Tapi ternyata setelah kita jalankan satu persatu, oh ada jalan dan makin dipermudah gitu. Hai guys, kayak yang tadi gua bilang, gua bakal nanya-nanya langsung sama si pembuat baju yang oke banget, Angela. Hai, nama aku Angela Eurikani, saya passion designer dari brand Aiden, usianya 23 tahun. Aiden diambil dari nama aku sendiri, Angela, sama nama mamaku. Oh, di gabungin ya? Di gabungin. Oke, terus berarti artinya itu memang kamu dan mama kamu ya. Ini seperti apa sih, bisa diceritain ga sih koleksinya? Koleksinya lebih ke minimalis seluatnya, tapi lebih main bow dan edgy details. Aku lebih banyak craftsmanship sih, seperti boardier, manik, terus juga laser cut. Biasa aku mix. Di mix ya, oke. Dari tadi aku liatin seluruh koleksinya Angela ini hitam semua. Langsung kita tanyain aja, yuk kenapa sih koleksinya tuh kebanyakan warnanya hitam? Karena untuk koleksinya ini emang lagi tinggi yang hitam aja. Terus, ya mungkin koleksi ke depannya bakal lebih ada warna. Hitamnya mungkin lebih dikurangin. Tapi biasanya warna hitam tuh kayak lebih laku gitu ya. Lebih lux aja ya, lebih mewah gitu ya. Oke, untuk ini kan ada beberapa desain baju kamu gitu ya. Bagus, elegan, angin banget. Ini bahannya itu dibuat dari apa aja gitu, pake bahan apa? Aku lebih banyak pake bahan mesh. Meshnya tuh ada yang leather, ada yang mesh fabric cotton. Terus aku banyak pake citrou juga. Citrou, terus pake lace. Lace gini ya. Oke, ini bagus banget. Yang kayak bonded fabric yang agak kokoh di sisi. Terus biasanya berapa lama sih untuk bisa jadi baju secantik ini, selelah ini? Dari proses awal. Dari proses awal sampai akhirnya digantung. Kalau ini karena graduate collection kita menyiapkannya selama satu tahun. Di makrame sendiri berapa lama sih untuk mendesain, memproses, produksi segala macam? Aku 4 bulan kayaknya. Karena aku kan banyak money, banyak craftsmanship, pekerjaan tangan itu kan lebih banyak makan waktu. Emang maksudnya aku lihat sih banyak banget brand semakin bermunculan. Tapi kadang tuh masih cenderung mengarah ke satu garis desain yang sama. Jadi kalau bisa sih lebih baik lagi kalau brand-brand itu memberikan kayak ide-ide yang fresh. Terus lebih banyak kasih sesuatu yang menarik lah supaya bisa lebih menonjol daripada yang lain gitu. Mungkin beratnya production sih. Karena aku kan banyak money detail. Ya itu paling hanya production. Oke. Itu tadi udah kita ngobrol-ngobrol bareng sama desainer kita yang cantik. Nanti gue bakalan dudukin ya. Antara kedua wanita cantik dari makrame sama sang desainer. Di sini aku udah ngumpulin ketiga wanita cantik. Ada Mbak Cinderang, Mbak Sara, dan pastinya sang desainer Angela. Angela aku mau tau dong alasan kamu memilih makrame untuk memasarkan produk desain kamu. Karena makrame memang ada desain market yang sama dengan Aiden. Dan berhasilnya sebagai media untuk brand zoning atau market insights. Jadi mereka gak hanya membantu menjual pakaian. Tetapi juga membantu disusui untuk kayak mana yang baik. Mana yang memang kurang baik untuk market. Tapi tanpa menghilangkan karakter dari desain ini. Untuk makrame sendiri. Kenapa akhirnya memilih satu desainer muda ini untuk bergabung bersama makrame? Awalnya pas kita ketemu Aiden. Dan kita lihat hasil-hasil fashion show buat graduation-nya Aiden. Aku sedikit surprise sih. Wah ada pakaian sebagus dan seber kualitas ini. Dan mereka baru aja mulai. Langkah sayangnya kalau masyarakat tidak mengenal Aiden. Dan hasil kreasi pakaiannya. Harapannya mudah-mudahan kedepannya selain ala makrame. Juga mungkin nanti kita dibantu oleh pemerintah Indonesia juga. Karena banyak sekali desain-desain lokal. Yang bukan hanya batik atau desain-desain yang berbau lokal Indonesia itu bisa juga dari talenta-talenta muda. Seperti desainer-desainer yang kita ada di makrame sekarang. Jadi bantuan-bantuan seperti misalnya kayak scholarship atau fashion show. Atau ajal yang menunjukkan ke atas mereka untuk lebih mengasah kemampuan mereka lagi. Itu semoga di tahun kedepannya itu nanti akan ada. Jadi mungkin kedepannya harapannya masyarakat bisa lebih lagi menyukai produk-produk lokal. Terutama desain-desainer muda kita banyak banget. Banyak sekali brand internasional tapi brand lokal kita juga tidak kalah jauh bagusnya daripada brand-brand internasional. Dari kualitas dan harganya pun jauh lebih terjangkau daripada brand-brand internasional lainnya ya. Oke itu tadi bincang kita sama ketiga wanita cantik. Oke sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye! Tangny! Ba-unted Beach. Andai! So you,